Pemirsa, Keraton Sumedang Larang menggelar ritual mencuci pusaka leluhur di Balai Agung Sri Manganti, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kegiatan yang digelar di setiap bulan mengulut ini, salah satu tujuannya yakni melestarikan adat dan budaya warisan leluhur. Dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, Keraton Sumedang Larang mengarah dan mencuci pusaka di Balai Agung Sri Manganti, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Berbeda dari biasanya, terdapat sejumlah agenda yang dihilangkan dalam kegiatan kali ini, diantaranya yakni kirab panji dan arak-arakan kereta kencana. Humas Keraton Sumedang Larang, Asep Sulaiman Fadil Adi Winata mengatakan, adanya pemangkasan agenda salah satu alasannya yakni karena masih dalam keadaan pandemi. Saat ini, Kabupaten Sumedang masih berada di masa PPKM level 3. Pihaknya memastikan agenda pokok, ngarak pusaka alit, manakiban, nyuguh agung, dan mencuci pusaka masih bisa dilaksanakan di lingkungan Balai Agung Sri Manganti dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mulai tanggal 1 Rabiul Awal, pihaknya telah melakukan penyucian 7 pusaka dari ribuan pusaka yang ada di Keraton Sumedang Larang. Untuk saat ini, benda pusaka yang dicuci diantaranya Mahkota Bino Kasih, Pedang Kim Mastak milik Eyang Prabu Tajimalela, Keris Kidukun milik Prabu Gajah Agung, Keris Panunggul Naga milik Prabu Gesan Ulun, Keris Naga Sasra I milik Pangeran Panembahan, Keris Naga Sasra II milik Pangeran Kornel, dan Pedang Badik Curug Awal I dan Badik Curug Awal II yang dimiliki Eyang Jaya Perkasa. Kalau untuk pemandian pusaka, sebetulnya dari mulai tanggal 1 Rabiul Awal, itu satu mulut, itu sudah dilaksanakan. Terutama yang pusaka yang tujuh. Dan di kita itu ada ribuan pusaka. Ada yang pusaka yang di, makanya terus-rusan. Dan bisa juga, khusus untuk pusaka-pusaka keluarga, bisa dititipkan untuk dicuci juga bisa. Jadi tidak terfokus kepada yang ada di keraton saja. Untuk ini, yang paling tentu, karena acalanya acara puncak hari ini yang dicuci, itu adalah yang pertama, ada Pedang Kimastak yang punya atau pusakanya Eyang Prabu Tajimalela. Yang kedua ada tentunya Keris Kidukun, yang ini kepunyaan Prabu Gajah Agung. ASEP berharap ke depannya kegiatan ngarak dan mencuci pusaka keraton Sumedang Larang dapat dilaksanakan seperti biasanya untuk menjaga kelestarian warisan adat dan budaya leluhur Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV